Jadi Glokon mempertanyakan soal polis ideal, negara ideal, yang sebetulnya dalam terjemahan Yunaninya itu, dalam kata Yunaninya itu polis and logois. Artinya polis yang hanya ada dalam wacana. Nah, jadi ini penting kita pegang baik-baik ya, bahwa dalam seluruh diskusi dari publik ini, kita tentu membicarakan polis ideal, tetapi dalam arti polis dalam wacana. Polis in speech, in words. Jadi jangan membayangkan Platon itu sedang berusaha membuat negara ideal seperti tafsirannya Karl Popper. Di buku saya itu tentang Pak Idyah tadi itu, hampir 50 halaman saya membahas kesalahan dari argumentasi Popper untuk menunjukkan bahwa buku konggungan republik ini adalah buku tentang filsafat, bukan buku tentang blueprint politik. Jadi kita sedang berbicara mengenai polis and logois, city in words. Dan Soekrates mengatakan, Perhaps there for him who wishes to contemplate it, to contemplate it is a pattern of it lit up in heaven, and so beholding to constitute himself its citizen. But it makes no difference whether it exists now or ever will come into being. Jadi polis and logois seperti itu hanya akan ada bagi orang yang berkenan mengontemplasikannya sebagai sebuah paradigma di langit. Tapi yang jelas it makes no difference ya. Yang jelas bagi Soekrates tidak ada masalah ya. Apakah itu akan ada atau akan tidak ada ya. Itu bukan persoalannya. The politics of this city only will be his and none other. Tapi politik di kota kata-kata itu akan menjadi seperti itu baginya. Ini konteks pokok ya untuk memahami teori keadilannya Plato. Seterusnya. Kemudian konteks lainnya lebih internal dalam buku Nerepublik itu sendiri ya. Kalau kita membaca buku itu menarik ya. Awalnya akan dimulai dengan diskusi kefalos tentang keadilan dalam arti keadilan ilahi ya. Dan buku Nerepublik ini juga diakhiri di buku sepuluh dengan mitos R ya. Cerita tentang seorang prajurit yang kemudian dia pikir dia mati. Tapi sebetulnya mungkin hanya mati suri ya. Dan selama mati suri itu katanya dia diajak pergi ke Hades ya. Menyeberangi sungai. Lalu melihat orang-orang diadili. Ada yang disiksa. Ada yang mendapat pahala. Lalu bagaimana jiwa-jiwa itu berinkarnasi kembali ke dunia. Jadi menarik untuk melihat dalam konteks internal buku Nerepublik itu sendiri. Ternyata diskusi tentang keadilan yang intinya adalah doing one's own. Tapi itu dibungkus dalam konteks mitologis tentang dunia beyond. Jadi di buku awal ini Kevalos bagi orang tua mengatakan pada saat orang mulai tua, maka dia mulai dipenuhi dengan pikiran-pikiran mengenai hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kepikiran. Cerita-cerita yang diberikan tentang apa yang terjadi di dunia bawah sana di Hades ya. Atau kalau kita di surga neraka begitu ya. Dan bagaimana mereka yang telah berbuat buruk itu mendapatkan hukuman-hukuman di sana ya. Cerita-cerita seperti itu mulai menyiksa batinnya. Jadi kalau orang mulai tua, itu biasanya sudah bau tanah begitu ya. Jadi biasanya mulai mikir-mikir ya mengenai surga dan neraka. To enta di adike sonta di ek di donai di ken. Hal-hal yang tidak adil yang telah dibuat di sini akan diadili di sana. Atau akan ada pengadilan untuk ketidakadilan-ketidakadilan yang telah dibuat. Jadi orang mulai berpikir bahwa kalau hidupnya nggak beres, maka akan ada ganjaran, akan ada hukuman untuk kesalahan-kesalahan yang dibuat pada saat ini. Jadi sekali lagi ini konteks eskatologis yang menarik, yang ada di awal maupun di akhir Bukun Republik. Sehingga perbincangan mengenai keedilan memang mau tak mau ya, meskipun Platon tentu bukan seorang monoteis ya. Itu mau tak mau itu akan menginterpelasi kita mengenai bahwa adil itu bukan hanya dimensi horizontal tok begitu ya, tapi ada sesuatu yang beyond ya, yang mau tak mau mempersoalkan, mengugat ya apakah yang kita sebut adil ini sudah sungguh-sungguh adil begitu ya. Kalau dalam bahasanya Derrida ya, karena kebetulan saya sedang mendamai seorang mahasiswa S3 di UI yang sedang membuat disertasi tentang force of law ya, tentang buku Derrida yang berbicara mengenai keadilan ya, ya keadilan tidak bisa didekonstruksi begitu ya, karena dia sendiri kayak semacam, dalam tanda kutip, dia sendiri beyond dekonstruksi. jadi seapapun misalnya upaya untuk mereparasi holocaust ya, mereparasi tindakan kejaman Hitler ya, dengan membayar semacam pajak, dengan memberikan keistimewaan keluarga negara untuk orang-orang keturunan Yahudi, jadi seapapun kita berusaha di Jerman itu untuk membalas ketidakadilan tindakan kepada korban-korban Nazi, toh itu tetap saja terasa tidak cukup. Jadi pun kalau kita sudah berusaha seadil-adilnya, ada sesuatu yang masih beyond gitu ya, beyond yang menuntut pemenuhannya. Dalam bahasa religius tentu paling gampang mengatakan bahwa ya keadilan ilahi itu mau nggak mau selalu menjadi horizon untuk apapun upaya kita mencari keadilan di dunia ini ya. Dan hanya keadilan ilahi yang bisa memuaskan begitu ya, memuaskan hasrat kita akan keadilan. Ya tentu sebuah pemuasan yang kontradiktif ya, karena kita sudah tidak dihadap dunia lagi begitu loh. Dan apakah kalau kita sudah meninggalkan dunia, kita masih bisa bicara soal puas, tidak puas begitu ya, itu kan juga kita nggak ngerti begitu ya. Tapi intinya itu, jadi intinya pelatuan pun sudah meletakkan wacana pembicaraan mengenai keadilan ini dalam perspektif yang dibilang Pak Widodo tadi, seperti kaki langit begitu ya, yang selalu menjauh, manakala kita mau mencarinya. Terus, Nah, Kefalos, jadi ini definisi pertama yang kita hadapi saat berdiskusi menaik keadilan ya. Pada masa tuanya, Kefalos agak resah, dia agak takut ya, karena dia yakin adanya hidup setelah mati. Dan rasanya takutnya yang kemudian membuat orang mulai memeriksa batinnya, memeriksa kesadarannya, apa saja yang telah dia buat selama hidupnya, apakah dia telah melakukan ketidakadilan dalam hidupnya ya. Namun Kefalos secara umum cukup tenang, di bagian buku pertama dari pabrik itu ya, menghadapi saat akhir hidupnya, dia memiliki harapan yang manis ya, sebagaimana orang kebanyakan lainnya, yang sadar bahwa selama hidupnya tidak melakukan suatu apapun yang salah. Jadi, meskipun Kefalos agak khawatir mengenai nanti soal surga neraka, tapi toh secara umum Kefalos tenang begitu ya, dia tidak terlalu resah ya menghadapi hari tuanya. Dia merasa tidak punya hutang yang harus dilunasi. Terus, Kefalos mencukupkan diri dengan hidup yang, mencukupkan diri hidup yang suara batinnya bersih, karena dia tidak pernah menipu sesama, dia tidak pernah berhutang kepada sesama, dan tidak melalekan satu persembahan sesaji apapun kepada para dewa. Karena sudah melaksanakan semua kewajiban yang harus dilakukan, dia merasa tidak perlu takut untuk pergi ke dunia setelah kematian. Dan harus diakui, untuk bisa hidup yang tenang seperti itu, the position of property contributes not a little. Jadi, rupanya, Kefalos yang khawatir dengan nanti kalau saya mati bagaimana, sebetulnya ya dia tenang begitu ya, tenang karena dia merasa tidak punya hutang apapun, dia merasa tidak pernah merampas, atau berbuat yang tidak adil begitu, dia merasa oke secara umum begitu ya, dan lalu dikatakan bahwa, ya, untuk bisa hidup seperti Kefalos, memang kalau memiliki harta benda yang banyak, lalu itu membantu. Ya, jadi, kan dalam pemahaman umum itu ya, kalau Anda mau hidup yang adil, itu kan Anda bukan hanya tidak punya hutang pada sama, tapi juga tidak punya hutang kepada para dewa. Artinya, Anda punya kewajiban memberikan pembantuan, Anda kewajiban untuk ritual-ritual memberikan persembahan, begitu ya, dan semakin persembahannya gede, kan kita berpikir, wah, berarti semakin besar juga petak surga yang saya miliki, begitu ya. Nah, artinya, ya, kita hanya bisa hidup tenang, seperti Kefalos, kalau kita memiliki harta yang lupa yang banyak, dan, malanglah orang-orang yang miskin, begitu ya. Apakah filsafat akan sekedar puas kalau hati nurani kita bersih karena kita sanggup hidup kurang lebih tenang, ya. Dengan membahas konsepsi tradisional tentang keadilan eskatologis, ya, bahwa adil adalah bila kita bersikap benar dalam hidup ini, supaya kita terhindar dari hukuman akhirat nanti, ya. Platon akan mulai diskusinya tentang dikayosunik, ya. Dikayos, ya. Dikayosunik, ya, tentang keadilan. Terus. Dalam konsepsi keadilan tradisional, ya, Kefalos akan mengatakan apa sih sebetulnya hidup adil, hidup benar, ya. Dalam kasanah klasik, tentu keadilan, tentu ada dimensi hukumnya, tentu ada dimensi lembaga, begitu ya. Tentu ada dimensi ekonominya, ya. Tapi yang secara umum yang saya pahami, ya, dikayosunik merujuk kepada keadilan dalam arti, ketegakan, ya, kebenaran, ya. Jadi orang yang adil, ya, dari bahasa Arab, adil, ya, itu adalah orang yang tegak, orang yang benar, ya. Nah, bagaimana kita mendefinisikan adil, benar, tegak itu seperti apa? Maka, dalam definisi yang pertama, secara tradisional, Kefalos mengatakan, adil adalah truth telling and paying back what one has received from anyone. Atau to tell the truth and return what one has received, ya. Jadi adil itu sederhana, yaitu ketika Anda mengatakan kebenaran, dan Anda mengembalikan, ya, apa yang Anda terima dari orang lain. Socrates akan membantah definisi ini, ya, mengatakan kebenaran, dan mengembalikan apa yang Anda terima dari orang lain, ya, dengan menanggapi bahwa ya, mengatakan kebenaran, dan mengembalikan barang, atau sesuatu itu, ya, tergantung konteksnya, ya. Misalnya, kalau kita berhutang pisau kepada orang yang lalu menjadi gila, apakah kita mesti mengembalikannya? Nah, jadi Socrates memberikan contoh, truth telling, oke, ya, bilang jujur. Jadi saya pinjem pisau kepada Amir. Lalu Amir itu saya tahu sekarang menjadi sinting, orangnya menjadi gila. Nah, lalu suatu hari, Amir ini datang ke rumah saya, Setioh, mana pisau saya, begitu ya. Nah, karena saya tahu Amir ini sudah sinting, ya. Apakah saya harus truth telling, saya harus mengatakan kebenaran? Oh, ya, saya kemarin pinjem pisau kamu, atau enggak? Dan apakah saya harus mengembalikan pisau itu kepada Amir, meskipun saya tahu bahwa Amir sudah sinting, ya. Enggak bisa, menurut Socrates, apa yang kamu lakukan malah tidak adil, begitu ya. Malah berbahaya, ya. Karena kamu mengatakan kebenaran dan memberikan, mengembalikan barang yang cukup berbahaya kepada orang yang sudah sinting, ya. Itu artinya kamu akan memprovokasi kejahatan. Ya, jadi tidak bisa. Keadilan tidak bisa seperti itu. Terus. Lalu, karena dibantah dan Kevalos yang sudah tua itu merasa sudah waktunya untuk beribadat, ya. Dia minta izin pergi dari tempat diskusi. Lalu muncullah Pole Markos, ya. Yang akan meneruskan argumentasinya Kevalos tadi itu, argumentasi keadilan secara, apa, secara tradisional, ya. Dan akan berdiskusi dengan Socrates. Pole Markos masuk ke arena dan mengutip seorang penyair pro-demokrasi bernama Simonides, ya. Untuk mengutarakan definisi kedua tentang apa itu dikayo suni, ya. Apa itu adil? Adil adalah to render to each his due. Memberikan apa yang menjadi haknya. Itulah adil. Inilah konsep tradisional keadilan di mata para penyair Yunani. Pole Markos mempresisi bahwa maksud memberikan kepada setiap orang haknya, itu artinya adalah friends owe it to friends to do them some good and no evil. Atau lebih tepatnya lagi, adil itu manakala berbuat baik kepada teman dan berbuat jahat kepada musuh. Jadi, adil adalah ketika kita memberikan hak setiap orang. Hak teman saya, namanya juga teman, dia kan memberikan kebaikan kepada saya. Maka hak dia adalah mendapatkan kebaikan dari saya. Tetapi musuh saya, orang yang menjahati saya, orang yang mengkianati saya, orang yang menusuk saya dari belakang, apa haknya dia? Ya jelas, permusuhan. Jadi, memberikan kebaikan kepada teman dan memberikan kejahatan kepada musuh, itulah keadilan. Jadi, kalau misalnya kita kepada siapa negara tetangga kita yang baik itu siapa? Misalnya, Thailand lah. Thailand kan lumayan baik sama kita. Kita baik-baik sama mereka. Tapi kalau sama Malaysia, oh tunggu dulu. Malaysia nyuri batik kita, nyuri tempe kita, nyuri ini ya. Jadi, apa yang layak kita berikan kepada Malaysia? Ya pembalasan. Jadi, kira-kira begitulah dalam konsepsi tradisional di Yunani ya, bahwa adil itu artinya ya memberikan apa yang memang menjadi hak, baik kepada teman maupun musuh. Nah, lalu Sokrates menanggapi begini, pertama, adil artinya berbuat baik kepada teman dan berbuat jahat kepada musuh. Jadi, adil artinya melakukan apa yang tepat berguna disesuaikan dengan orang yang berhak menerimanya. Masalahnya, benarkah keadilan selalu berkaitan dengan kegunaan? Jadi, adil itu artinya harus berguna bagi teman saya, berguna untuk membalas kepada musuh, kedua, seterusnya. dan Sokrates juga mengajak untuk melihat lebih jauh apa yang dimaksud dengan teman dalam definisi itu. Jadi, memberikan hak kepada setiap orang, memberikan kebaikan kepada teman dan memberikan kejahatan kepada musuh. Nah, Sokrates akan seperti biasa akan mempertanyakan secara mendetail, yang kamu bilang teman itu siapa sebetulnya? Kalau kamu memberikan kebaikan kepada teman kamu, teman itu siapa sih? Apakah teman di situ merujuk pada orang yang tampaknya jujur? Atau orang yang sungguh-sungguh jujur meskipun tampaknya tidak begitu? Pertanyaan yang sama juga dikenakan pada soal musuh. Kalau kamu mengatakan kamu tidak membalas musuh kamu, pertanyaannya, siapakah musuh itu? Apakah yang tampaknya saja musuh? Padahal bukan. Atau dia sungguh-sungguh musuh meskipun tampaknya teman. Ini kan sering kita dalam hidup sehari-hari kan justru kita ini kan harus berhati-hati dengan orang yang kelihatannya sahabat. Karena justru orang-orang yang kelihatannya sahabat itulah yang siap-siap membunuh kita. Justru orang-orang yang biasanya sahabat beneran itu malah tidak pernah menampakkan diri mau bersahabat. Jadi justru orang yang malah tampaknya musuh. jadi posisi polimarkos yang tadi kelihatannya jelas ya adil itu artinya memberikan kepada setiap pihak haknya akan dibuat Sokrates ke sebuah paradoks demikian rupa sehingga keadilan justru akan tampak sebagai berbuat baik kepada musuh dan berbuat jahat kepada temannya. Keadilan justru berarti berbuat jahat kepada mereka yang tidak pernah melakukan ketidakadilan. Jadi kalau ternyata kita mengatakan saya akan berbuat baik kepada teman misalnya tadi kepada Thailand begitu ya kita anggap Thailand itu adalah negara sahabat kita lalu kita bikin semua yang baik kepada mereka tapi ternyata Thailand itu hanya tampaknya saja baik padahal mereka itu sebetulnya punya agenda-agenda yang aneh-aneh ya berarti kan artinya kita memberikan kebaikan kepada musuh lalu kita bilang Malaysia adalah jahat maka kita lalu melakukan pokoknya kita bales kita bikin tindakan-tindakan yang menyakiti orang Malaysia tapi ternyata Malaysia itu sebetulnya itu teman malah sahabat kita dalam kasus itu berarti kan kita berbuat kejahatan kepada teman kita malah masuk dalam ketidakadilan Poli Marcos pusing ya dengan pertanyaan Soprates ya ketika dibolak-balik begitu I am no longer know what I did mean yet they still I believe that justice benefit friends and harms enemies jadi Poli Marcos mulai pusing ya saya gak ngertilah Socrates tapi yang jelas saya yakin bahwa kalau adil itu ya pasti menguntungkan buat sahabat-sahabat dan pasti akan menyakiti buat musuh-musuhnya terus Socrates mengajak Poli Marcos untuk melihat lagi tapi dengan lebih memperjelas bahwa yang dimaksud teman adalah dia yang tampak baik dan memang sungguh baik sedangkan musuh adalah dia yang tampak jahat dan sungguh memang jahat artinya kita harus memiliki pengetahuan untuk membedakan antara penampakan dan realitas maka dengan presisi ini muncullah definisi keadilan yang ketiga jadi yang pertama tadi itu keadilan ilahi yang kedua keadilan katakan dengan sesama begitu ya memberikan haknya kepada sesama ya muncul keadilan yang ketiga presisi ya we then said it was just to do good to a friend and evil to an enemy but now we are to add that it is just to benefit the friend if he is good and harm the enemy if he is bad jadi sungguh-sungguh kita harus tahu persis ya kepada siapa kita memberikan kebaikan dan kejahatan itu kalau memang dia sungguh-sungguh teman ya kita berikan kebaikan sungguhan tapi kalau dia kita yakin dia musuh betulannya baru kemudian kita memberikan balasan kejahatan lanjut setanggapan Socrates definisi tradisional tentang keadilan sebagai balas budi dan balas dendam jadi Socrates oke ya kalau begitu kita sudah tahu siapa nih yang mesti kita berikan balasan atau ganjaran jadi definisi teman dan musuh clear ya oke tapi masih ada sisa pertanyaan apakah keadilan sebagai balas budi kepada teman dan balas dendam kepada musuh apakah konsep keadilan seperti ini tidak akan bertentangan dengan keyakinan absolut bahwa kita mesti mengutuk ketidakadilan jadi kalau dalam definisi anda mengenai keadilan itu masih ada aspek membalas kejahatan kepada musuh ya meskipun kita tahu musuh itu legitim ya musuh itu legitim apakah tindakan membalas itu tidak bertentangan dengan keadilan itu sendiri platon dan sokrates secara umum yakin bahwa yang namanya keadilan tidak pernah sejalan dengan sikap permusuhan pun kalau itu adalah permusuhan kepada musuh mengapa dalam keadilan tidak ada tindakan kekerasan mengapa tidak boleh melakukan kekerasan sama sekali platon memberikan jawaban begini karena dengan menjahati seseorang pun kalau dia musuh ya itu artinya kita akan buat orang tersebut makin jahat jadi kalau kita menjahati orang itu kan biasanya kita mikir supaya orang itu bertobat supaya orang itu menyesal supaya orang itu tahu diri ada semacam pemikiran pemikiran supaya mereka menjadi lebih baik dan platon sokrates membantah tidak bisa kalau Anda menjahati penjahat dia tidak akan bertobat dia akan makin jahat sama seperti tindakan jahat yang dikenakan pada binatang buat binatang tersebut jahat menjadikan buruk seekor kuda atau anjing bila dibandingkan dengan RRT seharusnya kuda atau anjing pada umumnya maka hal yang sama dikenakan pada manusia men who are harm become more unjust manusia yang dijahati akan menjadi makin tidak adil menjadi tidak benar menjadi buruk bila dibandingkan dengan excellence khasnya sebagai manusia jadi kalau kita ngajari anjing kita dengan kekerasan kita pukuli terus dia tidak akan menjadi baik dia akan menjadi makin buruk demikian juga terhadap manusia terus bila seorang itu sungguh-sungguh adil menurut Socrates maka orang adil tidak akan pernah menyakiti orang lain pun kalau orang lain itu adalah musuhnya maka jika ada orang yang berkata bahwa adil bahwa ia adil tetapi dia menyakiti orang lain menurut Socrates itu bukanlah benar-benar adil Socrates menyatakan sikapnya secara jelasnya jadi kalau ada orang mengatakan bahwa adil itu adalah memberikan hak kepada setiap orang dan lewat kata-kata itu artinya juga menyakiti orang lain menyakiti musuh maka menurut Socrates itu bukanlah keadilan Socrates menolak definisi keadilan yang dikatakan berasal dari Simonides definisi keadilan yang dipegang oleh masyarakat Yunani dan saya kira definisi keadilan yang hampir setiap dari kita mungkin masih memegangnya adil itu adalah tindakan balas membalas terus sebelum memberikan tesisnya tentang dikayu sunik maka kita masuk dalam babak lain jadi setelah diskusi baik-baik antara Socrates dengan Kevalos dan Polemarkos maka akan musuh masuk proposisi lain yang lebih brutal dari orang bernama Trasimakos yang akan menyerang dengan tajam posisi-posisi argumentasi Socrates Trasimakos adalah seorang sovis dan dia digambarkan disitu perilakunya brutal seperti singa yang sudah menunggu mangsanya sejak lama ada kesempatan langsung masuk dia mengkritik omongan Polemarkos Kevalos juga jawaban Socrates semua itu hanya omong kosong omong-omong mengenai keadilan seperti itu adil itu di depan yang ilah-ilah adil itu baik kepada sesamalah bersikap adil itu tanpa kekerasan adil itu membahagiakan itu semua adalah omong kosong terus kita langsung saja saya kira terus nah lalu Trasimakos mengatakan kalau kamu mau tahu apa itu keadilannya ini saya kasih teori saya I affirm that the judge is nothing else than the advantage of the stronger Socrates agak kaget mendengar definisi itu lalu dia mengulangi the advantage of the stronger is what you affirm the judge to be jadi sofisme adalah gerakan pemikiran yang ada di zaman Yunani yang sangat pro-demokrasi membantu bertumbuhnya demokrasi sering dianggap sebagai fasilitator demokrasi tapi juga sofisme bisa dibaca sebagai mereka yang mensabotase demokrasi karena lalu lewat aktivitas mereka sebagai pengacara jadi ini mohon maaf sebelumnya ya bagi teman-teman ahli hukum semua para pengacara para ahli hukum sering diletakkan di posisi sofistik ini sofisme ini yang bisa memakai argumen apapun membolak-balik semuanya kaum sofis akan mengadvokasi sebuah ide yang tentu pada zaman itu cukup menghenyakan yaitu bahwa keadilan itu tak lain dan tak bukan adalah kesepakatan keadilan tidak ada kodratnya sama sekali tidak ada yang namanya esensi keadilan tidak ada yang namanya nature of justice tidak ada yang namanya justice in itself tidak ada yang namanya keadilan begitu ya nah untuk membuat sadar mengenai posisi ini maka Trasimakos dan nanti Glaucon ya itu akan menawarkan sebuah konsepsi keadilan yang betul-betul di luar ya kalau tadi itu kan misalnya kayak Kevalos ya tentang dihubungan dengan surga neraka itu kan ada semacam referensi kepada yang beyond ya keadilan itu kita kaitkan dengan sesuatu yang beyond ya para dewa itu melihat tindakan kita ya jadi ada para dewa yang mengawasi kita begitu kalau definisinya polemarkos tadi itu mengapa kita berbuat adil ya kepada sesama ya berbuat baik kepada teman dan memelakkan pembalasan kepada sesama yang lalu kemudian dibantah oleh Socrates disitu ada semacam kayak kodrat kebaikannya yang menjadi landasan dari yang namanya keadilan adil itu artinya kalau kepada orang yang memang baik kepada saya ya saya baik kepada dia begitu ya tapi kalau orang yang jatuh kepada saya saya melakukan kejahatan yang sama jadi itu ada semacam sesuatu yang apa ya esensial ya yang menjadi landasan dari yang namanya keadilan itu yaitu kebaikan ya balas budi dan balas dendam nah dengan Trasimakos dan Antiglaukon itu semua hilang ya apa itu adil jawabannya Trasimakos adil itu adalah kepentingan dia yang lebih kuat tidak lebih dan tidak kurang terus jadi Trasimakos memberikan konsepsi real politik dan dalam kenyataannya kita anda juga saya kira melihat semuanya begitu ya apa yang disebut keadilan itu ya sudah keadilan itu adalah kemenangan ya interest dari yang paling kuat dimana-mana yang namanya hukum itu dalam negara demokratis di voting lewat suara terbanyak yang pasal-pasal ya itu muncul lewat voting suara terbanyak artinya kalau suara terbanyak itu ya suara dari fraksi-fraksi tertentu begitu ya dan fraksi-fraksi tertentu artinya mereka mengusung interest tertentu ya maka adil yang lalu kemudian menjadi hukum-hukum itu ya itu sebenarnya simple itu adalah manifestasi dari kepentingan yang lebih kuat kalau kita bicara mengenai SKP tiga menteri pendirian rumah ibadat ya disitu juga sangat jelas ya bahwa surat itu muncul untuk mewakili kepentingan siapa ya kepentingan yang lebih kuat tidak lebih dan tidak kurang i affirm i affirm that the judge is nothing is nothing else than the advantage of the stronger well why don't you applaud keadilan adalah kepentingan yang paling kuat kok gak ada yang tepuk tangan buat saya jadi ini adalah definisi sofistik yang cukup apa ya ya kita bilang mungkin sangat gelap gitu ya tapi juga ya real politik seperti itu ya dunia kita seperti itu terus dari tesis Trasimakos tentang keadilannya ada dua hal yang bisa dibahas ya pertama keadilan sebagai apa yang menguntungkan untuk mereka yang lebih kuat dan kedua keadilan sebagai sebuah kebaikan bagi orang lain di mulut Trasimakos pernyataan ini bernada sangat sinis ya keharusan bersikap adil itu memang baiknya bagi orang lain ya tapi jangan untuk saya jadi adil itu memang baik ya untuk orang lain melakukannya ya tapi untuk saya ya saya nggak ada urusan dengan itulah saya bisa melakukan yang lainnya terus inilah konsepsi keadilan Trasimakos yang biasa kita lihat sehari-hari terus justice in the race on the stronger might makes right jadi kekuatan itu yang membuatnya ya kita regime hukum internasional itu kan kalau kita misalnya bicara soal Palestina begitu ya kan akhirnya ujung-ujungnya kita balik lagi ke soal Inggris begitu ya pemenang perang dunia kedua begitu ya jadi mereka lah yang menentukan hukum-hukum itu ya dan kemudian kalau kemudian terjadi genjata-genjata segala macam ya ujung-ujungnya might makes right power not conventional notions of morality should be everyone's goal jadi memang kekuasaan lah yang menentukan semuanya terus nah ini keadilannya ikan kecil ikan menengah dan ikan besar begitu ya siapakah yang menentukan keadilan itu ya ikan yang paling gede ya ya adil itu artinya saya makan Anda dan Anda makan yang lebih kecil itulah keadilan begitu ya dan harus demikian begitu ya kenapa? karena saya yang menentukan jadi kalau tatanan global dunia ya bukan tatanan Sunda Empire kalau tatanan global dunia dalam ekonomi politik itu menentukan ya dalam relasi antar negara harus demikian misalnya dalam relasi perdagangan internasional ya yang mengatur pertukaran barang ya kalau ada teman-teman di hukum internasional begitu ya ya lalu kita akan mengerti betapa lemahnya posisi kita begitu ya kita harus memasukkan semua barang negara-negara maju tapi begitu kita mau mengekspor pertanian kita wah ada seribu satu macam syarat ya yang membuat kita gak bisa mengekspor siapa yang membuat tatanan perdagangan itu ya negara-negara yang kuat jual beli senjata sama saja siapa yang menetapkan aturan boleh beli rudal boleh beli pesawat ini ya bukan kita yang menentukan adalah mereka-mereka yang punya itu semua yang lebih kaya lebih kuat daripada kita jadi ikan gede lah yang menentukan apa itu adil ya lalu ikan-ikan yang kecil itu mengikuti saja terus jadi pertama tesis-tesis tesis-tesis makos ini memperlihatkan keadilan sebagai hasil dari proses politik ya dalam bentuk hukum ya yang dilakukan oleh penguasa real ya jadi penguasalah yang menentukan hukum itu harus bagaimana ya jadi hukum sebagai tulisannya itu ya hanya tulisan dari sebuah konsep keadilan ya yang mana sebetulnya tak lain adalah interest ya keadilan adalah interest dari mereka yang paling kuat dan keadilan sama sekali tidak dikaitkan dengan apa yang diharapkan secara moral misalnya mencari kebahagiaan enggak-enggak ada hubungannya jadi keadilan tidak ada hubungannya dengan surga neraka keadilan tidak ada hubungannya dengan moralitas keadilan tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan enggak-enggak keadilan adalah kepentingan kepentingan siapa yang paling kuat kepentingan yang paling kuat itulah yang kemudian kita kenali sebagai pasal-pasal dalam hukum menghadapi konsepsi seperti itu Socrates selalu menanggapi dengan pertanyaan oke jadi keadilan adalah kepentingan yang paling kuat yaitu kepentingan pemimpin memangnya pemimpin enggak bisa keliru jadi kalau pemimpin membuat interest tertentu lalu membuat pasal tertentu jangan-jangan pemimpin sendiri dia sebetulnya salah jadi belum tentu apa yang dia sebut kepentingan itu menguntungkan dia karena ternyata justru malah akan menghancurkan dia apakah dengan demikian hukum yang mereka buat masih bersifat adil dalam pengertian Trasimakos tentu saja kalau ternyata yang namanya pemimpin itu masih bisa keliru terus Trasimakos menjawab loh yang saya sebut pemimpin itu ya pemimpin dalam arti yang ketat jadi pemimpin dalam arti ketat artinya pemimpin yang tidak pernah keliru sehingga kalau dia kemudian membuat hukum atas dasar interest dia ya pasti selalu mendukung kebenaran interest dia sendiri konsepsi tentang pemimpin yang murni pemimpin pakar yang sungguh-sungguh secara ketat pakar ya ini memberikan kesempatan kepada Socrates untuk berbicara tentang apa itu keahlian jadi kalau orang itu memimpin dia kan harus punya keahlian punya pengetahuan begitu ya menurut Socrates setiap keahlian atau keterampilan itu membutuhkan sebuah landasan yaitu yang namanya pengetahuan karena tanpa pengetahuan sebuah teknik kepakarannya tidak mungkin orang bisa memimpin jadi kalau orang mau memimpin ya dia butuh seni seni untuk memimpin sebuah pengetahuan sebuah knowledge dan hanya dengan knowledge itulah dia bisa menjadi pemimpin yang betul-betul pemimpin dalam arti itu menurut Socrates keadilan adalah teknik memimpin itu sendiri yang sebagaimana teknik lainnya ya kesempurnaannya tercapai kalau itu ditujukan bagi pelayanan kepada orang lain jadi Socrates berusaha mendebat Trasimakos ya oke kalau kamu bilang bahwa itu adalah kepentingan adil adalah kepentingan orang yang paling kuat ya para pemimpin ya oke pemimpin itu kan punya ilmu ya ketika dia menjadi pemimpin ya dan kesempurnaan ilmu memimpin itu adalah keadilan yaitu ketika ilmu itu berguna bagi orang lain terus teknik memimpin selalu diarahkan demi kepentingan mereka yang dipimpin di mata Socrates teknik memimpin ini mencapai kesempurnaannya ketika kepentingan si pemimpin dan orang yang dipimpin dipenuhinya nantinya bagi Aristoteles pun jelas bahwa keadilan adalah satu-satunya keutamaan dimana yang dicari adalah kebaikan bagi orang lain dan bukan bagi diri sendiri nah bagi Trasimakos dia menolak omongannya Socrates tadi itu ya seorang pemimpin selalu akan mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri para pemimpin dengan sendirinya adalah orang yang dipenuhi ambisi pleonektik teknik memimpin bagi Trasimakos dilandasi dan diarahkan oleh kepentingan diri si pemimpin sendiri jadi Trasimakos akan mengusung konsepsi mengenai manusia yang sepenuhnya pleonektik manusia yang sepenuhnya dikuasai oleh hasratnya untuk serakah setotal-totalnya orang yang tidak mau mengendalikan diri orang yang tidak mampu mengendalikan diri jadi yang namanya pemimpin itu ya sudah dia mencari kepentingan dirinya sendiri semaksimal mungkin begitu ya sehabis-habisnya dalam konsepsi seperti ini mengingat pemimpin artinya mencari untung bagi diri sendiri maka soal keadilan yang tampak dalam hukum sebetulnya bagi Trasimakos hanyalah tambahan naif saja jadi sebetulnya kalau seorang pemimpin itu menciptakan hukum itu sebetulnya hanya lipstick saja hukum itu apa sih hukum itu hanya pemanis bibir saja sebetulnya tanpa hukum dia juga bisa nyikat ngambil semuanya begitu ya tapi ya ini ya supaya kelihatan baik-baiklah supaya kelihatan manis begitu lah ada aturan ini ada aturan itu ya pemanis bibir belakang untuk menutupi motif mencari untung bagi diri sendiri terus jadi pleonexia artinya hasrat yang tak pernah puas untuk mengambil keuntungan caranya dengan memanfaatkan kelemahan orang lain demi keuntungan sendiri mengeksploitasi mencari keuntungan sendiri secara umum pleonexia merujuk pada apa yang eksesif sejauh Trasimakos memaksudkan definisi keadilan sebagai memiliki keuntungan yang lebih maka dia pleonektik jadi memang sofisme mengusung keadilan konvensional keadilan sebagai kesepakatan dan dalam kesepakatan itu artinya kesepakatan dari pemimpin mereka yang lebih kuat dan ketika pemimpin itu mencari keuntungannya sendiri itu sifatnya tak terbatas jadi ini memang cukup ya tapi memang dalam kenyatanya seperti itu setiap orang organisasi kelompok perusahaan biasanya seperti itu terus doktrin yang dipertanggikan elektrasi makos secara terang-terangan bersifat imoral sementara posisi Socrates tidak melawan pleonexia dan menyatakan bahwa seni memimpin seni politik adalah seni yang mestinya melayani orang lain jadi posisi ini keadilan bagi seorang pemimpin itu adalah artinya semacam knowledge untuk menjadi pemimpin dan itu demi pelayanan bagi orang lain yang lalu sering diumpamakan sebagai kepemimpinan sebagai gembala itu oleh Trasimakos akan dianggap sebagai pemikiran yang naif dan Trasimakos memberikan kritikan sangat tajam pemimpin mirip seorang gembala namun berbeda dengan gembala yang baik tujuan utama sang pemimpin gembala adalah mengeksploitasi hewan piaraannya jadi sama sekali bukan demi kebaikan hewan piaraannya jadi kalau ada teknik memimpin seperti gembala maka Trasimakos dengan sini saya akan mengatakan ya betul memang pemimpin itu gembala dia membuatkan kandang memberikan rumput memberikan banyak hal untuk apa apakah supaya dombanya berbahagia ya enggak mana ada gembala mau membahagiakan dombanya supaya dombanya gemuk-gemuk habis itu bisa dicukur lalu disembelih diambil dagingnya itulah pemimpin yang sejati yang lewat membuat aturan aturan di kandang ya sebetulnya aturan itu enggak perlu tapi ya sudah lah sebagai pemanis bibir seolah-olah kandang kamu itu ekologis kandang kamu itu penuh dengan human rights ya kamu bikin tapi sebetulnya kamu enggak perlu karena inti dari keadilan adalah eksploitasi terhadap yang lemah terus jadi cara berpikir Trasimakos ini memang akan mengguncang karena keadilan real politik seperti itu dan kalau saya membaca bukunya Romo Magnis dia membahas juga teks ini tentang Trasimakos itu dia memang menafsir bahwa dalam proses diskusi selanjutnya Socrates berhasil mematahkan argumen-argumen Trasimakos tapi kalau saya membaca sendiri Socrates tidak pernah berhasil mematahkan Trasimakos Trasimakos akan tetap bertahan dalam posisinya dan karena dia jengkel Socrates ngeyel terus begitu ya lalu Trasimakos mengatakan yaudah gini aja deh Socrates kamu ngomong apa aja saya ia-iain aja silahkan kamu ngomong ya jadi apapun yang kamu katakan akan saya ia-iain seperti nenek-nenek yang baik ya saya akan ia-iai semua omongan kamu jadi sebetulnya disitu tidak ada tidak ada betul-betul dialektika ya konsepsi keadilan Platon itu akan mentok berhadapan dengan konsepsi keadilan yang diusung oleh Trasimakos saya kira kita terus masih ada berapa menit kita masuk ke Glaucon terus nah Glaucon akan melanjutkan argumentasi yang ditinggalkan Trasimakos dan dia akan berpura-pura menjadi orang tidak adil untuk melanjutkan cara berpikirnya Trasimakos guna memprovokasi Socrates terus terus ya Glaucon beritik tolak dari premis yang menarik ya jadi sekali lagi dia mendukung argumentasinya Trasimakos ya bahwa keadilan itu hanyalah kesepakatannya jadi tidak ada kodrat dibalik apapun dalam keadilan kalau Trasimakos mengatakan keadilan adalah kesepakatan dari mereka-mereka yang kuat yang bisa memaksakan kepentingannya maka Glaucon akan membalik itu dengan mengatakan bahwa keadilan adalah kepentingan mereka yang lemah Glaucon mengatakan begini kebanyakan orang berpendapat bahwa melakukan ketidakadilan adalah sesuatu yang baik artinya menguntungkan kita sementara dikenai ketidakadilan adalah sesuatu yang buruk ya jadi melakukan ketidakadilan itu sesuatu yang baik kita semua melakukan itu ya jadi mencuri mangga tetangga itu menguntungkan tetapi dikenai ketidakadilan itu sesuatu yang buruk tapi kalau mangga saya dicuri orang waduh rasanya jengkel sekali begitu ya saya kira kita semua orang berpikir seperti itu ya melanggar lampu lalu lintas kita selalu mengatakan ah it's okay untuk saya saya cuma sekali-sekali kok melanggar lampu lalu lintas tapi kalau kita dilanggar di lampu merah oleh orang lain jatah kita lampu hijau lalu ada anak muda yang melanggar kita wah kita marahnya kayak apa ya jadi ini prinsip menarik ya melakukan ketidakadilan itu sesuatu yang baik menguntungkan tapi dikenai ketidakadilan itu mencengkelkan dan orang berpendapat bahwa dikenai ketidakadilan itu rasanya lebih mencengkelkan dibandingkan dengan kebaikan yang dirasakan dari tindakan tidak adil yang kita buat jadi mencuri mangga tetangga itu selalu menyenangkan tapi mangga saya dicuri itu menjengkelkan dan saya umumnya orang sepakat bahwa dicuri mangganya itu lebih menjengkelkan daripada kenikmatan Anda mencuri tetangga orang lain terus nah ketika orang banyak sudah merasakan derita akibat ketidakadilan ketika banyak orang seperti saya ternyata mangganya dicuri terus ya tetangga sebelah mangganya dicuri tetangga sebelah mangganya dicuri ya maka lalu kita-kita yang kecurian mangga ini bersepakat satu sama lain untuk melarang tindakan pencurian mangga orang-orang ini merasa perlu membuat persepakatan karena mereka sadar bahwa mereka adalah orang lemah yang gampang menjadi korban pencurian mangga persepakatan itulah yang kemudian disebut sebagai hukum dan apa yang diatur dalam hukum lalu disebut adil jadi keadilan adalah kesepakatan kaum lemah untuk mengadvokasi kepentingan mereka jadi kalau di sofisme pertama dengan trasymakos keadilan adalah kepentingan kaum kuat maka Glaucon berhasil membalik enggak keadilan adalah justru kepentingan dari mereka-mereka yang lemah terus menurut Glaucon hukum adalah kontrak kaum lemah sebagai akal-akalan untuk melindungi diri dari tindakan yang tidak adil yang dilakukan oleh orang yang lebih kuat terus Glaucon membeli trasymakos dengan argumentasi yang mengatakan bahwa hukum dan keadilan adalah persepakatan antara orang lemah orang yang tidak cukup kuat untuk melakukan ketidakadilan tampaknya saja Glaucon berseberangan dengan trasymakos namun sebenarnya Glaucon masih satu alur dengan trasymakos sebab seturut argumentasinya seorang lelaki sejati aletos andra artinya manusia yang benar-benar kuat tidak pernah membutuhkan kesepakatan seperti itu lelaki sejati seperti di riba belantara adalah yang menentukan hukumnya sendiri keadilannya sendiri jadi kalau anda itu cukup reman di kampung itu ya mangga anda bisa menjaga pohon mangga anda sendiri anda tidak perlu ikut-ikutan orang-orang yang ketakutan kecurian mangganya tadi jadi sebetulnya premisnya sama satu hukum itu hanya kesepakatan dan kedua kalau kamu kuat kamu tidak butuh hukum jadi hukum hanyalah kesepakatan dan kalau kamu kuat karena kamu sebetulnya bisa memaksakan dirimu sendiri maka kamu tidak butuh hukum hukum hanyalah pemanis untuk melindungi melindungi tindakan-tindakan terus dalam arti ini gelokon sama sekali tidak menolak argumentrasi makos dia melengkapi dan memoles konsepsi hukum ala sofisme bahwa hukum hanya konvensi keadilan hukum ditaati tidak secara kodratia melainkan karena dianggap mewakili kepentingan satu orang kuat atau sekelompok orang lemah yang menjadi kekuatan tersendiri so kepentingan berubah-ubah maka hukum dan keadilan juga bersifat relatif jadi ini ragam konsepsi hukum yang dalam sofismenya dalam versinya sofis itu memang ya namanya kesepakatan dan kesepakatan itu hasil dari intres-intres dan karena intres ini selalu berubah-ubah makanya hukum dan keadilan juga berubah-ubah terus itu menjadi relatif jadi menghadapi situasi seperti inilah Platon menawarkan bagaimana memberikan sebuah definisi yang di satu sisi bahwa keadilan itu bukan murni bukan murni kesepakatan tapi di sisi lain juga keadilan itu bukan murni sesuatu yang kodratia jadi mencoba menjebatani antara teori kodrat dan teori yang sifatnya murni konvensional ala sofisme maka lalu Platon memberikan yang tadi saya katakan di awal doing one's own menjalankan fungsi masing-masing sebagai semacam kerangka abstrak untuk memahami yang namanya keadilan saya kira jadi tidak perlu saya lanjutkan ya jadi karena bahannya masih banyak sekali dan saya sudah berikan bahannya jadi nanti bisa di apa bisa di pelajari sendiri begitu ya tapi inilah elemen-elemen pokok ya dari diskusi mengenai keadilan dalam buku dari publik ya tadi keadilan tradisional lalu keadilan sofistik ya yang kemudian nanti di Platon akan disimpulkan semacam ditawarkan oleh Platon ya keadilan sebagai manakala setiap bagian menjalankan fungsinya masing-masing begitu Mbak Titin waktu saya kembalikan mungkin lewat diskusi nanti kita bisa masuk lagi ke bahan terima kasih Bapak Moses siap baik kami persilahkan kepada Bapak Ibu bagi yang ingin penanggapi atau ingin bertanya terkait dengan materi kita pada sore hari ini ini sudah ada beberapa melalui kolom chat saya bacakan tapi ketika Bapak Ibu yang ingin langsung bisa langsung saja menombol tombol question ya saya bacakan dulu yang pertama ini ada pertanyaan dari Bapak Saleh Sabi beliau menanyakan apakah konsep keadilan berdasarkan perspektif Platon ini lebih kepada idealisme irasional sebagaimana dalam teori hukum kotak atau bagaimana jadi apakah konsep keadilan menurut Platon ini perspektif Platon ini itu lebih pada idealisme irasional sebagaimana dalam teori hukum kotak atau seperti apa itu pertanyaan yang pertama kira-kira sudah bisa dipangkap ya jadi keadilan nanti di Platon itu kan akan diperjelas lewat jadi di bahan sudah ada ya akan diperjelas oleh Platon lewat gambarannya mengenai manusia karena kan membicarakan keadilan dalam politik itu sangat besar sekali begitu dan Sokrates mengatakan mari kita cari gambarannya pada manusia ya lalu Platon mengatakan begini manusia itu jiwanya tersusun dari tiga ya jadi ada bagian bawah yang namanya epitumia lalu ada yang namanya tumos harga diri dan ada yang namanya logistikon ya dan manusia itu disetir oleh hasrat-hasrat itu ya jadi ketika epitumia itu makan minum seks ya dia akan mencari pemenuhan hasrat itu sepenuh-penuhnya lalu epitumia tumos itu kan soal emosi harga diri yang juga orang mencari ya nama besar ya sejarah ya dan ada rasio yang harus mengendalikan itu semua jadi adil adalah ketika nanti manusia itu bisa menanggulangi bisa merasionalkan hasrat-hasrat makan minum seks yang ada di bawah hasrat-hasrat akan emosi-emosi yang di tengah dan juga rasionya sendiri manusia adil adalah manusia yang lalu ketika nah terima kasih jadi ini ada tiga bagian jiwa manusia jadi ketika manusia itu berhasil mengatasi bagian bawah itu epitumia ya appetite hasrat makan minum dan seks ya itu kan hasrat yang tak terbatas ya orang itu kan selalu makan ya 10 tahun yang lalu Anda sudah makan ya tadi pagi Anda sudah makan ya saya jamin besok Anda masih makan ya jadi makan itu berjuang tak terbatas ya makan, minum, seks itu tak terbatas terus ya minta dipenuhi nah kalau rasionalitas berhasil menangani ini maka muncullah yang namanya keutamaan pengendalian diri ya jadi Anda bisa self-control ya nah kemudian emosi ya tumos ya yang ada di dada ini ya ini kan juga penuh harga diri ya orang bisa menjadi seorang pengecut atau orang bisa menjadi seorang hero atau orang bisa menjadi seorang yang nekat gitu ya nah kalau bisa dikendalikan aspek dada ini maka orang punya keutamaan yang namanya keberanian ya dan ketika rasio yang mengendalikan bagian-bagian jiwa ini ya dia mengendalikan dia memunculkan keugarian atau self-control memunculkan keberanian maka rasio itu sendiri adalah rasio yang dipenuhi oleh tentu kepandean tapi juga dia dipenuhi keberanian dan self-control itulah yang disebut dengan kebijaksanaan tolong diperlihatkan diagram yang bawah tentang keutamaan terus 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 ya stop tadi ya ya jadi jadi ketika orang itu berhasil mengendalikan epitumia dia punya keugarian ya lalu mengendalikan tumos dia punya keugarian dan keberanian dan rasio yang mengendalikan epitumia dan tumos itu dia sendiri dipengaruhi oleh keugarian dan keberanian maka ini yang disebut dengan kebijaksanaan jadi apa itu bijaksana wisdom sederhana sebuah kepintaran yang disertai oleh keberanian dan self-control jadi ini berbeda sekali dengan kaum sofis ya dimana mereka itu pinter tetapi otaknya itu gak ada self-controlnya dan otaknya itu pengecut itulah yang disebut dengan sofisma ketika anda cerdas dan cerdas-cerdasnya tapi sebetulnya anda pengecut dan anda itu ya apa ya gak ada self-control ya nah manakala setiap bagian jiwa itu memiliki keutamaannya maka muncullah yang disebut manusia adil jadi apa itu keadilan yaitu ketika setiap bagian dari jiwa kita menjalankan fungsinya dengan baik ketika epitumia yang bertugas menjaga survival biologis manusia ya karena kan kita butuh makan kita butuh minum juga ya untuk survival ketika emosi itu dijaga dengan harga diri yang tepat dan ketika rasio itu dijaga dengan kebijaksanaan yang tepat maka muncullah manusia adil nah kajian psikologi ini kemudian dimasukkan ke politik maka menjadi psikopolitik ya polis ya polis itu kan negara dalam negara itu akan adil kalau yang namanya kelas produktor para penghasil para petani para pedagang itu menjalankan aktivitas ekonomi dengan keugarian manakala kelas penjaga keamanan kaum tentara itu menjalankan dengan keberanian dan manakala para punggawa pemimpin itu memimpin kota negara dengan bijaksana maka muncullah negara yang adil jadi keadilan itu bukanlah keutamaan spesifik sebuah bagian keadilan adalah semacam efek ketika tiap bagian-bagian itu menjalankan fungsinya dengan baik itulah teori keadilan dari platon nah apakah keadilan seperti ini bisa dikatakan sebagai sebuah idealisme saya tidak menangkap apapun idealisme di situ idealisme adalah sebuah istilah yang baru muncul di abad modern di platon saya kira kajian psikopolitik ini menarik karena dia juga langsung konek ke kita jadi konsep keadilan yang sangat psikologis yang bisa kita terapkan pada diri kita masing-masing dan penerapannya pada masyarakat tentu itu lebih problematis karena kalau kemudian negara diatur seperti yang dikatakan platon kelas pedagang hanya pedagang lalu kelas tentara hanya jadi tentara kelas penggawa jadi penggawa kalau itu diterapkan secara blueprint lalu kita jatuh dalam kritikannya Karl Popper bahwa platon sedang sedang mengusulkan sebuah negara totaliter tetapi saya menghindari itu dan saya mengatakan bahwa omongan-omongan platon tentang politik di politik adalah sebuah wacana artinya ya sebuah bayangan gambaran kalau orang mau mencoba melaksanakannya sebagai pemimpin begitu Mbak Titin jadi seperti itu jadi seperti itu ya penjelasannya Bapak Salih nah kemudian ini kami persilahkan kepada Mas Judi atau Bapak Judi Julian yang sudah mengangkat tangan akan bertanya secara langsung ya ya tempat dan waktu kami persilahkan Mas Judi ya selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya perkenalkan nama saya Judi saya dari Solo kalau ditanya umur saya masih 15 tahun Pak Setia jadi saya sangat tertarik sekali dengan filsafat terutama dengan filsafat keadilan sendiri lalu poin utama yang mau saya tanyakan sendiri karena saya juga masih istilahnya pemula dan ibaratkan seperti ikan saya masih ikan yang kecil masih mencari induknya saya bertanya kalau tadi disampaikan dari Trasimakos menuju ke Glukon dari pemilikiran Platon dan lain-lain itu yang dari Trasimakos mengatakan saya mengulas sedikit mengatakan hukum itu kepentingan bagi mereka yang besar lalu berjalan ke Glukon hukum itu kepentingan bagi mereka yang lemah lalu berjalan lagi kepada tadi masuk ke hal-hal yang metafisik dimana mengatakan hukum ilahi dan lain-lain lalu keadilan yang seadil-adilnya itu dihukum yang mana dan keadilan seadil-adilnya itu yang bagaimana dimana kalau kita melihat hukum ini adalah suatu benda mati lalu ketika kita meminta belas kasihan kepada benda mati maka kita pun juga tidak akan istilahnya mendapatkan apa yang kita mau karena kembali lagi sebagai benda mati itu sebagai pemahaman saya lalu yang saya tanyakan adalah keadilan seadil-adilnya itu bagaimana karena banyak orang-orang sekarang pun juga memperdebatkan hukum ilahi juga jadi banyak juga orang-orang yang memperdebatkan hukum ilahi lalu hukum yang mana yang seadil-adilnya mungkin itu yang saya mau tanyakan terima kasih atas waktunya jadi jawaban singkatnya hukum yang seadil-adilnya saya tidak tahu Anda masih punya 13 pertemuan untuk mendalami hukum yang seadil-adilnya jadi jangan saya tidak punya pretensi apapun untuk menyelesaikan 13 pertemuan hari ini jadi silahkan Anda ikuti terus-menerus lalu hukum yang seadil-adilnya seperti apa tapi begini dari perspektif saya keadilan adalah satu sisi hukum adalah soal lainnya jadi kalau Anda mengatakan hukum benar-benar mati oke karena itu kan memang tulisan jadi misalnya ada pasal 1 pasal 2 itu kan tulisan itu kan benar-benar mati sama seperti kalau kamu di rumah kan ada aturan dari bapak ibu tidur jam sekian kalau sekolah tidak boleh bolos kalau ini dan ada sanksinya jadi ada yang namanya hukum yang bisa dicek tulisannya yang kamu bisa protes bisa berkeberatan apa sih spirit hukum itu keadilan jadi kalau bapak ibu bikin peraturan tertentu di rumah itu kan maksudnya keadilan dia kan bikin peraturan bukan sekedar demi kenikmatan bikin peraturan jadi seolah-olah bapak ibu kamu itu kurang kerjaan saya bikin aturan di rumah ini kenapa asik aja lah ada aturan kan gak bisa bikin aturan demi asik-asikan karena dia mau jadi orang tua yang adil apalagi kalau di rumah kamu punya kakak punya adik saya tunggal jadi kalau punya kakak adik lebih gampang contohnya karena kamu anak tunggal jadi ini jadi pangeran mahkota tapi kalau misalnya satu keluarga kamu itu ada 4-5 orang itu orang tua itu harus adil harus adil misalnya soal membelikan hp membelikan membelikan pakaian soal sekolah misalnya bayangkan kalau kakak pertama boleh sampai S3 tapi anak keempat hanya boleh TK saja SDR saja gak boleh adil gak orang tua itu? ya gak adil orang tua yang adil akan buat aturan supaya semua anaknya bisa sekolah dengan baik jadi satu sisi adalah aturan yang kamu bilang tadi benda mati hukum ya betul itu benda mati tetapi dia tidak mati-mati amat kenapa? karena ada rohnya namanya apa? keadilan jadi orang tua kamu itu punya semangat keadilan begitu ya moga-moga semangat yang baik begitu ya karena kadang-kadang kan yang namanya keadilan ini kan belum tentu betul-betul yang baik dan itu ditunjukkan oleh Trasimakos dan Glaukon tadi itu bahwa ternyata apa yang disebut keadilan sebagai roh dibalik hukum itu ternyata gak baik-baik amat itu cuma kepentingan aja jadi misalnya kalau orang tua kamu itu membuat aturan macam-macam itu sebetulnya bukan karena dia pengen kamu baik enggak tapi karena dia pengen mengeksploitasi kamu ingin memeras kamu itu misalnya kalau kita bayangkan di pabrik di pabrik ya kalau mungkin di rumah agak susah membayangkan orang tua yang mengeksploitasi apalagi anak tunggalnya yang gak mungkin ya tapi kalau di pabrik misalnya ada aturan-aturan segala macam gitu ya ya kita kan mikirnya baik-baik saja ya kalau ya ini aturan dibuat karena semangat keadilan begitu ya lalu kan kita bertanya tapi siapa yang bikin aturan ini yang bikin aturan bos nah ketika bos itu bikin aturan betulkah itu demi kepentingan kita atau demi kepentingan bos jawaban terasimapos ya kepentingan bos lah gak mungkin kepentingan kita ya ya jadi disini lalu kemudian bisa kita perluas misalnya undang-undang dasar Republik Indonesia begitu ya atau kita ambil mungkin undang-undang agraria atau kita ambil misalnya undang-undang KPK ya macam apapun lah ya dan disitu kalau kita merenung lewat terasimapos ya ujung-ujungnya kepentingan kok dibalik undang-undang memang ada keadilan tapi apa itu keadilan kepentingan ya dan saya kira di konsepsi negara modern saat ini seperti itu ya seperti itu ya kalau kemudian ada orang yang sekarang mewajanakan hukum ilahi nah ini juga menurut saya apa ya ini sebetulnya yang disebut hukum ilahi itu apa sih tulisan atau Gustialah sendiri yang disebut hukum ilahi itu jadi kira-kira yang disebut hukum ilahi itu tulisan atau Tuhan Allah sendiri kalau yang kebanyakan itu klaim oh ya klaim ini dari Tuhan ini kalau kamu gak ikut tiktakfir kamu gitu itu terlalu tinggi ya kebanyakan seperti itu pak yang disebut hukum ilahi itu kan sebetulnya tulisannya ya kan tertulis di ayat ini ayat itu begitu kan nah cuma kan kita tahu tulisan itu kan apakah tulisan bisa menjelaskan dirinya sendiri gak bisa tulisan itu harus ditafsir ya kan nah jadi yang disebut hukum ilahi itu seringkala adalah tafsir tafsir dari manusia atas tulisan begitu yang lalu diklaim sebagai ilahi nah ini kan lebih gawat lagi begitu kan ini tafsiran manusia atas tulisan tapi dia mengklaim ilahi artinya kalau lu meritik saya lu setan ya repot kalau seperti itu jadi saya kira konsepsi sofistik tentu itu gelap ya tapi tidak bisa dihindari seperti itu ya sekarang konsepsi hukum itu ya seperti Trasimakos itu itu real politik kita seperti itu dan kadang-kadang kalau orang memakai istilah hukum ilahi hukum ilahi ya itu hanya untuk menutupi interest menutupi kepentingan tertentu juga karena yang namanya hukum ilahi itu yang satu akhirnya itu hanya hukum tertulis dan yang kedua itu adalah tafsir manusia atas hukum itu sementara Tuhan sendiri tidak ada satupun yang pernah ketemu sehingga kita tidak bisa ngecek kan kita bisa WA misalnya Tuhan tolong ini benar apa tidak tafsir Bapak ini lalu Tuhan jawab oh ya Bapak itu betul Bapak ini salah repotnya kalau Tuhan bisa bales WA kita semua malah takut begitu Mas Jodi jadi silahkan mengikuti terus ya proses diskusi ini untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya jadi begitu ya Mas Jodi ya atau bisa saya panggil adek 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 baik Roma tadi menarik ketika membahas terkait dengan hukum ilahi itu jadi sebenarnya hukum ilahi itu memang bisa kita katakan hukum hukum ilahi itu juga sebenarnya hukum yang dibuat dalam tanda kutip oleh manusia itu sendiri atau artinya kalau misalnya hukum yang dibuat dan ditaksirkan oleh manusia itu sendiri artinya sebenarnya hukum ilahi itu sebenarnya sama dengan hukum produk manusia lainnya gitu apakah memang ada jadi senyatanya ada atau tidak gitu hukum ilahi jadi kalau saya pakai Platon ya kan jadi kan saya mulai mengurengan dengan konteks eskatologis ya eskatos eskaton ya tak eskata eskaton ya itu kan menuju kepada hari akhir pengadilan akhir ya surga neraka jadi di Platon pun problem ini sudah ada ya jadi ini bukan sesuatu yang dihadapi sekarang ini enggak di jaman Platon pun sudah ada nah Platon akan mempertanyakan sebetulnya mitos-mitos ini bahwa kalau kita berbuat baik lalu akan dapat ganjaran kalau kita berbuat jalan kita dihukum ini mitos-mitos ini dari siapa dari Homeros oke dari Homeros ya tentu dari mitos ini ada yang baik ada yang buruk ya tidak tidak sepenuhnya tidak tidak lalu mengatakan mitos ini lalu semuanya salah enggak juga begitu ya ada baiknya ada buruknya maka dia mengatakan baik kalau begitu mitos-mitos yang baik aja yang kita ikuti satu bahwa Tuhan itu adalah kebaikan dua bahwa Tuhan tidak bisa berbuat jahat jadi ini menarik di Platon ya karena kan di mitos Homeros itu kan kadang-kadang nanti para dewa-dewi itu kan marah ya mereka akan menghukum terus nanti dalam perang Troya itu sebagian dewa-dewi membela kubu A sebagian dewa-dewi membela kubu B lalu para dewa bersteru ya seperti dalam mitologi Barat-Barat Ayuda itu ya jadi keilahian pun ternyata bisa bentrok bisa berkelahian antara mereka bisa dukung-mendukung yang satu pro-Jokowi yang satu kadrun jadi keilahian itu ternyata bisa seperti itu nah Platon mengatakan nah ini kalau ada mitos kayak gini ini enggak bener menurut Platon mitos kayak gini harus dihilangkan karena ini enggak mendidik dan kedua enggak mungkin yang namanya yang ilahi kok berbuat berkianat berkomplot saling menelikum jadi ada dimensi mitis yang baik yang harus dipertahankan dan ada dimensi mitis lain yang harus disingkirkan Platon dalam seluruh keyakinannya dia mengatakan kebaikanlah kalau itu kita katakan sebagai keilahian kebaikanlah yang harus menjadi horizon dari hukum maka kembali ke soal hukum ilahi nah kalau kita bicara mengenai hukum ilahi kalau dalam ajaran katolik itu di abad pertengahan rujukannya jelas ya hukum ilahi itu siapa? kitab suci ya kan kitab suci itu kan namanya kitab suci ya ya kitab pasti suci begitu ya cuma kan yang suci kitabnya begitu ya bukan bukan tafsirnya begitu ya nah masalahnya kan kitab suci itu kan ditafsir kalau dalam agama katolik abad pertengahan siapa yang mempunyai hak menafsir kitab suci namanya paus begitu ya jadi paus di fatikan itulah yang mengatakan A, B, C, D hitam atau putihnya kitab suci ya maka paus yang kemudian memegang otoritas tafsir yang memegang otoritas politik ya dan ketika abad pertengahan kita tahu ya raja-raja itu ditahbiskan oleh paus ya politik-politik itu ditentukan oleh gereja ya kita tahu apa ujungnya revolusi Perancis ya pada satu titik kaum intelektual dan rakyat nggak tahan lagi ya maka yang terjadi kemudian gereja dipenggal kepalanya ya raja dipenggal kepalanya ya maka lalu muncullah demokrasi nah jadi dalam sejarah hukum apa hak ilahi hukum ilahi abad pertengahan di gereja katolik lalu saya kira juga di protestanisme ya sudah disadari bahwa akhirnya yang namanya kitab suci itu memang sebuah kitab tafsirnya itu tafsir manusia dan ketika manusia itu menafsir itu kepentingannya luar biasa terutama kepentingan tentu politik yang tidak jauh-jauh dari epitumia dan tumos tadi makan minum seks atau uang dan harga diri nah maka ketika akhirnya sampai ke kesadaran itu ya saya kira kita bisa belajar dari platon lalu kemudian kalau kita bisa memilih ilahi ya oke-oke saja toh negara kita juga mengakui Pancasila kan kita semua Pancasila ada ketuanan yang Maha Isha maka dalam hal ilahi itu hanya keilahian yang baik yang mesti kita afirmasi tapi kalau ada aspek-aspek keilahian yang dalam tafsir manusia lalu itu semacam menidak terhadap orang lain ya mengkafirkan orang lain segala macam ya itu terpaksa harus kita hilangkan ya karena itu lalu dalam pengalaman hanya akan mencah belah maka dalam arti ini ya sekali lagi ya kalau berkata dari filsafat ya memang akhirnya ya semua itu adalah soal keadilan itu adalah soal yang sangat manusiawi pun kalau orang itu mengklaim di belakangnya ada ayat karena akhirnya itu adalah tafsir dia atas ayat itu kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Imam Sapa Rudin dari Uwitraden Intan Lampung beliau bertanya sebagai negara yang menganut demokrasi yang memegang kuasa tertinggi keadilan itu siapa apakah pemegang kekuasaan itu apakah pemegang kekuasaan itu rakyat atau apakah pemegang kekuasaan apa rakyat bisa di dalam sistem demokrasi keadilan itu siapa apakah pemegang kekuasaan itu rakyat oh ya jadi ini berarti kita kita agak meloncat jauh dari Platon ya karena kalau Platon kan dia anti demokrasi kalau dalam konteks demokrasi ya sekarang ini ya keadilan sebetulnya itu nanti saya kira Habermas ya memiliki posisi menarik ya untuk memberi semacam paradigma bagaimana mencari yang namanya keadilannya dalam konteks demokrasi kita mengenal ada yang namanya pilar-pilar demokrasi ya jadi ada trias politika ada eksekutif ada legislatif ada yudikatif ya nah disitu aja kita lalu lalu langsung tahu bahwa yang namanya keadilan itu kan terserah ya terserah pada sisi yudikatif tentu saja ya karena kan mereka yang bikin undang-undang ya peraturan ya tapi juga terserah eh sorry mereka yang melaksanakan yang melaksanakan undang-undang tapi juga terserah di kelompok legislatif parpol ya karena mereka lah yang membuat undang-undang ya dan juga terserah di bagian eksekutif presiden kabinetnya ya menteri-menteri sampai Pemda di bawah ya sampai birokrasi di bawah ya karena mereka lah yang menerapkan keadilannya jadi kalau dibilang dalam demokrasi itu keadilan siapa ya keadilan itu ya kita begitu ya karena satu atau dengan lain cara kita adalah bagian dari trias politika itu ya mungkin ada bagian dari legislatif mungkin ada bagian dari birokrasi ya mungkin ada bagian dari yudikatif ya atau kalau kita perluas lagi karena trias politika sekarang udah gak cukup ya jadi pilar keempat adalah media ya jadi media sangat penting dalam demokrasi karena lalu kemudian media bisa apalagi sekarang dengan media sosial ya dengan medsos ya itu menjadi anjing penggonggong yang bukan main ributnya ya 24 jam sehari 7 hari dalam seminggu ya selalu menyala menggonggong ya menyalahkan legislatif lah menyalahkan presiden lah menyalahkan yudikatif lah pokoknya disalahkan semua ya oleh netizen yang maha benar itu ya jadi dalam konteks demokrasi akhirnya ya dimana keadilan siapa itu keadilan ya ini ya lokus keadilan itu ada pada yudikatif pada legislatif pada eksekutif dan juga pada media memang lalu apa ya menjadi tidak jelas ya menjadi kayak kayak apa kayak kayak buyar tapi ya tapi ya memang disitulah kekuatan dari demokrasi yang sering ada yang mengatakan saya lupa ya filsuf kontemporer siapa yang mengatakan ya bahwa dalam rejim demokrasi itu pusat kekuasaannya itu adalah kosong jadi ini ini paradoks dari demokrasi ya inti kekuasaan dalam demokrasi itu adalah kekosongan kalau di Myanmar ya yang sekarang ini militer kudeta lagi ya kekuasaan dimana oh jelas sekali juntah militer gitu tentara-tentara dengan senapanya itu yang berkuasa sekarang ini ya sehingga setelah berbulan-bulan demo ya ada 800-an yang sudah ditembaki ya sampai hari ini ya rakyat gak bisa apa-apa semuanya diem gitu ya takut ya mereka takut sama siapa tentara ya dalam sistem yuntah militer keadilan kekuasaan itu jelas lokusnya adalah tentara dalam sistem aristokrasi lokus kekuasaan dimana raja itu jelas sekali ya nah dalam demokrasi kalau kita mencari lokus kekuasaan kalau kita mengatakan siapakah yang berkuasa apakah Jokowi ya enggak juga begitu ya seribu satu orang menghina Jokowi tiap hari ya dan Jokowi kayaknya gak bisa ngapa-ngapain juga begitu ya menghadapi hinaan-hinaan itu apakah DPR ya enggak juga begitu ya apakah netizen netizen cuma bisa ngomong tapi kan gak bisa ngapa-ngapain juga jadi kalau kita mencari lokus kekuasaan itu memang kosong itu terserah dan saya kira paradoks ini yang menjadi kekuatan dari demokrasi karena dengan demikian lalu kan kita hidup dalam kebebasan kita hidup dalam perimbangan terus-menerus dan ya kita maju dengan dengan ketegangan-ketegangan seperti ini karena memang ya itulah hidup demokrasi itu seperti hidup itu sendiri dimana tidak pernah jelas begitu ya kalau ada mencari-mencari yang jelas-jelas ya jangan hidup justru hidup itu ya penuh surprise ya tidak jelas yang penting berjuang begitu loh yang penting berjuang dan memperjuangkan makna di situ ya tanpa melanggar hak asasi orang lain ya tanpa melakukan kekerasan pada orang lain ya melakukan dengan koeksistensi saya kira nanti dengan Habermas Anda akan diberi kerangka lebih lewat apa ya lewat etika diskursus kerangka lebih jelas bagaimana mencoba menengarai keadilan dalam sistem demokrasi modern saat ini Pak Budiardiman itu kan spesialisnya Habermas ya saya kira nanti menarik kureanya seperti itu Romo Setia ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik juga pertanyaannya dari gagas egalitarian dari malam beliau bertanya kalau hukum itu menjadi pemanis alat eksploitasi dan justru menjadi belenggu apakah sebenarnya hukum itu perlu apakah keadilan tidak bisa berdiri tanpa hukum seperti itu ya jadi tadi kan yang saya katakan disitu kan itu gagasan dari sofisme dari Tersimakos ya dimana hukum itu hanya sekedar menjadi lipstick saja kemanis saja sehingga sebetulnya dari perspektif itu hukum sebetulnya tidak perlu ya hukum tidak perlu karena gampangnya begini saya selalu punya bayangan seperti preman di Tanah Abang atau mungkin anda di kota anda masing-masing punya referensi di pasar mana kan selalu ada premannya kalau di Jakarta ini kan sebetulnya Haji Lulung itu kan pemilik Tanah Abang di Jakarta nah kalau anda itu preman semua orang takut sama anda di pasar itu baik preman kecil maupun perdagang bahkan polisi sama Satpol pun sebetulnya segan sama anda kalau anda seorang preman perlu gak anda bikin peraturan masuk jam sekian pulang jam sekian persenan kepada saya sekian persenan itu ini sekian perlu gak anda bikin aturan gak perlu tahu sama tahulah TST tapi kan tapi kan ya kadang-kadang ya bagus-bagusnya lah ada peraturan ya ada kesepakatan begitu ya supaya kelihatan adil ya supaya kelihatannya jadi dalam konteks seperti itulah yang namanya peraturan hukum itu menjadi menjadi apa pemanis belakai nah kalau kita bertanya posisi Platon sendiri apakah bagi Platon hukum itu perlu jawabannya iya perlu Platon bukanlah Trasimakos ya jadi Platon dia tidak mengikuti posisi real politik ya bahwa hukum itu hanyalah pertarungan kepentingan enggak Platon saya kira dia masih waras ya dia dia menginginkan bahwa hukum itu ya demi sebuah kebaikan ya hukum itu adalah ketika setiap bagian menjalankan fungsinya dengan baik begitu ya dan untuk menjamin bahwa setiap bagian itu menjalankan dengan baik maka dibuatlah aturan-aturan ya pasal-pasalnya siapa yang membuat hukum di mata Platon tentu adalah para bunggawa para filsuf ya karena mereka lah yang mampu memahami kompleksitas masalah di bawah ya di kalangan pedagang di kalangan tentara ya sehingga mereka bisa membuat aturan-aturan yang mana aturan-aturan itu sifatnya selalu bisa berubah ya jadi mengikuti dinamika dari negara maka ada yang namanya semacam kon apa majelis malam hari ya Platon menggambarkannya sebagai majelis malam hari dimana para filsuf itu setiap malam bertemu berkumpul untuk mendiskusikan apa yang baik apa yang buruk ya yang terjadi di masyarakat ya dan dari situ kemudian membuat aturan-aturan jadi hukum tetap perlu ya karena dia adalah semacam pembadanan dari roh yang bernama keadilan tapi sebuah badan yang tidak sekali selama-lamanya ya tapi sebuah badan yang senantiasa bisa selalu berubah jadi itu di Platon sudah ada dan saya kira sampai sekarang pun kita semua punya kesadaran yang sama ya mengenai bahwa hukum itu bisa berubah ya hukum itu tidak harus sekali selama-lamanya begitu ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya oh iya ada sebelum saya persilahkan kepada Bapak Ropi saya ingin mengingatkan kepada para peserta semua Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah terbagikan di dalam kolom chat nanti untuk sampai buka dan materi dari Romo Setio akan dikirimkan berdasarkan presensi Bapak Ibu pada sore hari ini baik silahkan kepada Bapak Ropi Margun Margun Selamat sore saya sudah cukup lama memperhatikan Bapak ini kalau menjelaskan pelan tapi mantep saya dosen saya dosen di Pancasino saya baru mungkin baru 23 tahun inilah banyak banyak karena saya masih pemula jadi ada ada referensi yang saya tidak ketuka pertama soal pelatuh kalau kalau Pak Sino kan selalu ngomongnya pelatuh kalau di buku-buku banyak nyebutnya pelatuh 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 ini kan pernah mengajukan konsep tentang King Philosopher kemudian dia juga mengajukan konsep yang kedua itu Second Philosopher nah yang saya tidak temukan referensinya adalah apa yang menjadikan perubahan dari dari mengajukan konsep King Philosopher menjadi Second Philosopher jadi artinya Second Philosopher itu yang tadinya itu pemimpin seharusnya adalah seorang Philosopher tapi kemudian dirobak harus mengacu kepada peraturan kira-kira seperti itu yang saya tidak dapat referensinya adalah apa yang menyebabkan Plato ini berubah dari King Philosopher menjadi Second Philosopher itu pertama kemudian kedua saya belakangan ini juga banyak menulis tentang kritik ideologi yang banyak dikenalui oleh banyak kritik tentang bagaimana mengingat suatu kepentingan dari keputusan atau perbuatan itu tadi saya sempat ketemu jawabannya itu dari penjelasan mengenai tiga jiwa tadi kepentingan kepentingan kelas bawah itu saya rasa itu menjadi satu kepentingan yang paling dasar bagi setiap penegak hukum dalam membuat keputusan dalam protes penegak hukum tapi saya mengalami kesulitan lagi-lagi saya mohon mohon kebaikan hati Pak Sio untuk membaca tiga kepentingan itu kira-kira referensi mana yang harus saya saya perdalam karena dari Habermas ketika mengajukan pertahutan antara pengetahuan dengan kepentingan saya tidak menemukan klasifikasi kepentingan apa aja kepentingannya tapi tadi kan dari Pak Sio dari bagian dari itu kan ada yang tiga itu Pak nah itu kira-kira referensi mana yang saya harus baca untuk mempertegas apa yang dimaksud dengan kepentingan itu itu kira-kira Pak Sio terima kasih baik terima kasih Pak Roki ya saya malah baru dengar ini dari Bapak istilah second philosopher ya saya sendiri membaca-mbaca malah kalau king philosopher itu kan filosof raja filosof ratu itu kan memang umum ya second philosopher Bapak menemukannya dimana itu ya saya baca di bukunya Janidri Gavar dulu second second MK mungkin rujukannya second philosopher itu adalah majelis malam hari tadi itu yang saya katakan tadi dan rujukan majelis malam hari itu ada di buku The Lost hukum-hukum atau nomoi dalam bahasa Yunani buku yang tebal juga ya ada sekitar 10 atau 12 buku yang dijului The Lost itu dan itu memang dibuat oleh Platon tua ya sementara buku yang saya analisis tadi itu dari publik itu adalah sering dikatakan Platon dewasa pada usia puncaknya ya dimana dia berbicara mengenai king philosopher ya filosof raja atau filosof ratu yang semacam dia yang mengontemplasikan keadilan ya dan dari situ kemudian bisa menginspirasikan hukum-hukum nah kemudian ketika Platon menjadi tua memang ada analisis yang mengatakan bahwa dia lebih cenderung keperaturan daripada kekeadilan maka wacananya menjadi lebih baku begitu ya jadi kalau kita membaca Lost itu memang menjadi lebih membosankan ya tidak semenarik yang tadi saya katakan ya diskusi-diskusi ya karena hanya menjadi sekitar peraturan-peraturan ya dimana Platon berusaha mengakomodasi banyak konstitusi yang ada saat itu di Yunani lalu semacam menawarkan versi dia lalu untuk kritik kepentingan-kepentingan ya tentu tadi yang saya katakan itu saya kira kalau Bapak berkaca pada psikologi modern itu lebih banyak lagi ya misalnya kayak Abraham Maslow ya tingkat-tingkat hirarki nilai lah value ya orang kan selalu butuh sandang pangan papan dulu yang paling bawah kan baru kemudian nanti ada kepentingan aktualisasi kepentingan apa kepentingan apa jadi Bapak bisa merujuk kepada kepada psikologi Abraham Maslow Platon hanyalah ya psikologi kuno begitulah yang klasik ya bahwa ya manusia itu ada tiga unsur itu ada kepentingan yang sifatnya makan, minum, seks atau uang lalu kepentingan yang sifatnya harga diri emotif, emosi lalu kepentingan yang sifatnya intelektual ya pengetahuannya kalau di kritik ideologi sebetulnya kalau kita mau mencari kepentingan itu memang pembicaraan lebih abstrak ya karena kan disitu berbicara mengenai ilmu-ilmu ya cara kerja ilmu-ilmu ya dimana yang namanya ilmu fisika ilmu matematika statistik ya yang kita bilang ilmu yang sangat netral itu pun menurut Masa Frankfurt itu bukan ilmu yang netral ya ada kepentingan dominasi jadi kepentingan-kepentingan dominatif dibalik klaim-klaim netral ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial yang katanya itu seperti psikologi yang katanya itu memahami manusia supaya bisa membebaskan dia dari trauma-trauma masa lalu ya sama itu sebetulnya adalah dominasi dari sang psikolog kepada kepada pasiennya dan lalu Masa Frankfurt mengajukan bahwa satu kepentingan yang baik kalau tadi dominasi adalah kepentingan yang buruk maka kepentingan yang baik adalah kepentingan emansipasi jadi ketika ilmu seperti filsafat ya terutamanya atau kritik ideologi itu sendiri ya dia memberitahu orang tetapi dalam arti menyadarkan dia tentang adanya mekanisme-mekanisme penindasan ya jadi saya itu mengajari dia untuk membebaskan diri itulah kepentingan emansipatoris atau kepentingan kepentingan emansipatif dari ilmu kritis jadi memang sangat abstrak ya hanya berkaitan dengan ilmu-ilmu tapi kalau mau yang konkret yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa ditangani bisa diajukan ya Bapak bisa berkaitan pada psikologi psikologi modern pakai Mark Scheller atau Abraham Maslow begitu sedikit tambahan mengenai Plato ya jadi kalau memang kita membaca buku bahasa Inggris memang semua menulisnya memang Plato ya mengikuti bahasa Latin ya tapi kalau Anda membaca bahasa Jerman bahasa Rusia bahasa Spanyol bahasa Italia bahasa Perancis ya hampir semua bahasa lainnya menulisnya Platon jadi hanya yang Inggris sama Belanda saja yang menulis dengan Plato ya ada tanggapan lagi Pak Roky silakan kalau dibiarkan banyak yang banyak orang lagi belajar banyak tapi kan waktu katanya ada mepet baik kalau gitu ya Roma tapi ini ada satu pertanyaan lagi mungkin ini sebagai pertanyaan tentu ini ada dari Bapak Arief Robliu beliau menanyakan tadi kita membahas argumentasi dari Gopalos oleh Marcus Terasi Marcus sampai Gukon posisi Platon disini membahas keadilan itu apakah dalam konteks umum atau dalam konteks privat kemudian posisi itu berubah sesuai yang ditanggapi atau bagaimana dalam konteks apa tadi privat dalam konteks umum atau dalam konteks privat atau posisinya berubah sesuai dengan yang ditanggapi ya tolong kita ambilkan diagram saya tadi itu kita sampai ke bagian yang bawah ya definisinya Platon yang paling bawah jadi slide nomor 76 ya slide nomor 76 ya nah jadi ini adalah definisi dari Platon ya jadi khas dalam pemikirannya Platon itu kan dia dialektika ya dia akan memberikan posisi-posisi lawan bicara semua diungkap lalu dibantah begitu ya lalu Platon akan menawarkan pemikirannya sendiri nah dia akan mendefinisikan begini ya jadi ya ini privat sekaligus umum begitu ya karena ini dari kajian jiwa manusia lalu diterapain ke polis ya ke negara maka sebuah kajian yang sifatnya psikopolitik ya and what we did lay down and often often said if you recall was that each one man must perform one social service in the state for which his nature was best adapted and we said again that to do one's own business and not to be a bussibility of justice a bussibility is justice jadi ketika dalam negara itu setiap orang menjalankan pelayanan sosial kepada negara sesuai dengan kodratnya jadi kalau seorang itu memang dia pemberani maka dia menjalankan pelayanan badan negara sebagai tentara kalau dia seorang yang memang secara fisik bagus larinya kenceng ya dia menjadi atlet sepak bola misalnya atau kalau orang itu dia sukanya duit sukanya hanya duit dan duit gak suka yang lainnya hanya duit hanya cuan cuan ya sudah dia gak bisa jadi tentara ya tapi dia bisa menjadi pedagang yang baik dengan menjadi pedagang yang baik dia juga melayani negara seorang atlet melayani negara dan kalau orang sukanya refleksi orangnya berpikir pintar dan bijaksana ya sudah dia menjadi pemimpin jadi itulah keadilan manakala setiap bagian menjalankan semua fungsinya sesuai dengan kodrat terbaiknya to do one one's own business and not to be a bussibility is justice jadi menjalankan urusan masing-masing dan tidak menjalankan macam-macam hal yang bukan urusannya itulah keadilan seterusnya terus lagi tolong lanjut nah Platon menunjukkan sorry ini kita langsung yang ketidakadilan saja dan seterusnya lanjut lanjut nah lalu apa itu ketidakadilan injustice adalah ketika ada silangseng karut ketika orang tidak memperhatikan spesialisasi alamiah yang ada dalam dirinya sejauh keadilan adalah yang memungkinkan munculnya tiap keutamaan dan melihara keutamaan keutamaan tersebut sebagai keseluruhan maka ketiadaan justice adalah tiadanya spesialisasi but when I fancy one who is by nature an artisan or some kind of moneymaker tempted and incited by wealth or common of boats or bodily strength or some similar advantages tries to enter into the class of the soldiers or one of the soldiers into the class of counselors and guardians for which he is not fitted and this interchange their tools and their honors or when the same man undertake all this function at once then I take it you to believe that this kind of substitution and meddlesomeness is the ruin of a state jadi bayangkan kalau ada orang yang sebetulnya bakatnya itu adalah menjadi artisan menjadi UKM atau UMKM atau orang yang suka mengembangkan uang lalu dia karena tergoda oleh keinginan harta atau karena dipilih command of votes lalu kemudian try to enter the class of soldier jadi orang yang sebetulnya bakatnya itu menjadi tukang bengkel atau bakatnya pedagang lalu kemudian dia menjadi tentara ya repot jadi kalau pedagang-pedagang di pasar itu menjadi tentara itu akan repot atau kalau ada tentara kemudian ingin menjadi king philosopher menjadi raja nah itu repot juga kita sudah punya pengalaman Indonesia selama order baru dipimpin oleh tentara maka kita merasakan selama pemerintahan order baru seluruh Indonesia dari Sartang sampai Merauke seperti barak tentara kita rasanya hidup seperti ditansi gak boleh diskusi malam-malam gak boleh ngertik komandan gak boleh baca buku yang aneh-aneh semua dan Koramil itu maha kuasa di seluruh Indonesia zaman itu polisi gak bisa ngapa-ngapain jadi kalau orang itu lalu setiap bagian mengacak bagian yang lainnya ini yang disebut sebagai medel samnes silang sengkarut acak aduk jadi lalu disini muncullah yang namanya injustice ketidakadilan jadi konsep keadilan yang ditawarkan Platon adalah semacam paradigma bahwa setiap bagian menjalankan fungsinya masing-masing posisi ini melampaui pendapat-pendapat tradisional Poli Marcos dan Kevalos melampaui pendapat sofistik dari Trasimacos apakah dengan demikian pendapatnya Platon yang menang ya kalau dalam sejarah filsafat kita gak pernah bicara menangkalah ya karena de facto sekarang ini justru yang berkuasa dimana-mana adalah konsepsi keadilan sofistik de facto ya kalau kita mau buka mata lebar-lebar ya entah dalam negeri entah luar negeri tatanan global ya ya itulah keadilan sofistiknya interest ya begitu Mbak Titin baik terima kasih Romo Setio sebelum saya mempersilahkan lagi kepada Romo Setio untuk menyampaikan kesimpulan terakhir saya kembali mengingatkan kepada para peserta yang belum mengisi daftar hatir dipersilahkan untuk pengisi di dalam lingkungan sudah panitia kirimkan di kolom chat nanti panitia akan mengirimkan sertifikat untuk sesi sore hari ini beserta dengan materi yang setelah disampaikan oleh Romo Setio silahkan sekali lagi kepada Bapak Ibu jadi yang terakhir saya kembalikan lagi kepada Romo Setio untuk memberikan closing statement terima kasih Mbak Titin keadilan bagi Platon tentu adalah ketika setiap bagian menjalankan tugasnya masing-masing sebuah konsepsi yang abstrak yang tentu bisa kita bayangkan manakala tiap bagian itu berfungsi baik maka muncullah manusia atau negara yang sifatnya harmonis selaras karena semuanya menjalankan tugas dengan baik-baik namun itu sebetulnya bukanlah kata terakhir karena bagi Platon apa yang harmoni apa yang selaras dalam dirinya sendiri belum tentu baik masih ada yang namanya horizon kebaikan semacam horizon kita bisa bilang transcendent kita bisa bilang beyond masih ada horizon kebaikan yang selalu menuntut keadilan itu melampaui dari sekedar harmoni dari situ saya kira lalu landasan keadilan yang diberikan Platon di interpublik akan menjadi landasan yang akan didiskusikan akan dikomentari oleh banyak pemikir dan saya kira kita sendiri juga selalu ditantang untuk memahami kaitan keadilan dengan kebaikan terima kasih terima kasih Romo Setio baik Bapak Ibu tidak terasa dua jam lebih kita berbincang dengan Romo Setio yang telah membagikan buka cakra walah berpikir tentang ter keadilan seperti apa yang saya jelaskan dan kami memberikan informasi kepada para peserta bahwa materi yang telah disampaikan oleh Romo Setio akan kami share kepada Bapak Ibu ini juga merupakan hal yang baik tentu saja untuk kita bisa memperdalam lagi membaca lagi dan bagi Bapak Ibu tadi yang ada yang belum secara penuh nanti kegiatan ini akan di upload melalui channel YouTube Manajer kita seperti itu baik Bapak Ibu rangkaian sesi diskusi dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan lagi pada tanggal 4 Juni 2021 jadi kami juga sangat berharap pada Bapak Ibu tadi kalau katanya Romo Setio pesannya kepada Mas Jodi ikutin saja di rangkaiannya sampai ke-13 tema supaya bisa kemudian kita berpikir atau punya pendanaan ternyata keadilan yang mana sekarang seperti itu jadi kami berharap kepada Bapak Ibu untuk terus mengikuti rangkaian diskusi kita dan kami juga berterima kasih kepada para penanya tadi luar biasa dari Lampung kemudian dari Makassar Malang kemudian dari Jakarta juga terima kasih semua Bapak Ibu atas partisipasinya dan spesial kepada Romo Setio terima kasih atas waktu dan ilminya tentu saja mudah-mudahan hari ini dan hari-hari selanjutnya begitu dengan Bapak Ibu para peserta saya Fiti Merkotla Mohamim Dufiri Moham maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dalam kegiatan diskusi pada sore hari ini saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Bapak Ibu Selamat 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 Selamat